Hai semuanya Apa kabar kalian? Hari ini saya Lagi dari luar Saya dari luar Makan siang, kemudian Makanan saya ini tidak habis Jadi saya bawa pulang Dan saya masuk kamar Tempat tidur saya sudah dirapikan Sama petugasnya Saya mau cerita Tadi siang Saya rapikan baju Habis setrika Saya rapikan baju kerja Baju kerja, baju kerjanya Yesus disini Terus saya rapikan Sepertinya juga sudah dirapikan Sama petugasnya, berantakan Jadi Terima kasih buat petugasnya Walaupun saya tidak ketemu Jadi tadi itu Saya tadi pagi Iya tadi pagi sebelum saya keluar Makan siang Habis mandi Sebelum mandi Sebelum mandi Sebelum mandi saya buka-buka Saya itu kalau ke hotel Kalau saya tidak butuh sesuatu Saya tidak pernah buka Disini Saya buka-buka laci Dan disini ada berapa laci Contohnya ini Saya masukkan semua barang-barang saya Ini Karena saya akan non-stay disini Dan saya tidak tahu berapa lama saya akan tinggal disini Sambil dapatkan apartemen Dan disini yang paling wow pertama kali loh Pertama kali seumur hidup saya Selama saya Sama Yesus Sudah Sudah 4 tahun Sudah 4 tahun kami kenal Sudah 4 tahun kami sama-sama Dan Boleh dikatakan itu Dalam setiap bulan Saya pasti pernah ke hotel Saya pasti Ke hotel Karena Karena kerjanya Yesus itu kan Apa namanya Pindah-pindah Jadi Kita tetap nginap di hotel Atau apartemen Tapi Hampir sama sih semua Jadi saya itu pertama kali dapatkan namanya Ini Pertama kali saya dapatkan Holy Bible Lihat Jadi Kayak Aduh Ini pertama kali Dan saya tidak tahu Kenapa Orang Ini pertama kali Atau mungkin karena Saya pertama kali masuk hotel di Amerika Jadi Dan saya pertama kali datang ke Amerika Sedangkan ini hari kelima saya di Amerika Dan pertama kali Saya buka laci-laci Dan saya lihat Biasanya kan Kalau ada buku-buku yang Di hotel-hotel saya dapatkan itu Biasanya di atas meja Di Spanyol itu Saya tidak pernah dapatkan Saya Di Portugal juga Saya tidak pernah dapatkan Di Perancis Saya tidak Pernah dapatkan Dan Ini pengalaman saya pertama kali dapatkan Namanya Alkitab Di dalam Dalam kamar hotel Dan itu Untuk Untuk para tamu-tamu hotel Untuk baca Alkitab itu Jadi Saya 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 Agak Agak ini ya Aduh Sebagai saya Sebagai orang Kristen Saya 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 itu merasa Aduh Aduh Gak tahu deh Mengungkapkan Kayak Tidak bisa Dulu keluar dengan Kata-kata Begitu Jadi Kagum Kagum Intinya kagum Akan segera Saya akan pindah Ke tempat lain Ke hotel lain Atau ke apartemen Kita lihat Di sana Apakah juga Seperti itu Jadi Supaya kita tahu Kalau memang Di orang di Amerika itu Memang Alkitab itu Ditaruh di hotel Mungkin seperti kita Di Indonesia Mungkin ada yang Pernah dapatkan Buku-buku bacaan Lainnya Yang Berhubungan dengan Agama Agama apapun itu Jadi Saya percaya Kalau Saya percaya Mungkin orang-orang Di sini Mayoritas agama Kristen Dan Makanya itu Dia taruh Alkitab Di dalam Di dalam hotelnya Dan ini hari kelima Saya tinggal di hotel Baru saya dapatkan itu Kenapa Tidak dari hari pertama Karena mungkin Karena saya Tidak terlalu Kepo dengan Apa-apa Jadi Saya tidak pernah Buka-buka Begitu ya Teman-teman So Saya mau lanjut makan Siang Karena Sisa makanan saya Saya bawa dari Restoran Jadi Saya mau makan dulu Jadi teman-teman Saya baru bangun Saya tadi ketiduran Tadi rencana Melanjut makan itu Tapi Saya ketidurannya Pas habis Bangun Langsung Berasa lapar Jadi Ini ya Tadi yang sisa makan saya Itu Ini ada Sausnya Sama yang ini Dua Enak Rasanya Enak Ini ada Nasi Nasi putih Keju Kayak Ini kayak Mie Sudah tidak kriuk Tadi Enak Ayam Alpukat Saya suka Makanan Alpukat Saya harap Makanannya Habis Cocok Enak Itu Kalau keluar makan Disini Sering Buah makanan Keluar rumah Eh Keluar rumah Sering Buah makanan Dari lu Kalau tidak Habis Jadi Pantang Buang Harus Bungkus Pulang Ayamnya Enak Enak Ayam Enak Enak Sekali Disini Tinggal Nasi Dengan Alpukat Saya Paling Senang Makan Alpukat Alpukat Udah Berubah Berubah Warna Soalnya Dari tadi Kan Dipotong Enak Sekali Terima Tidak 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 Habis Dengan Nasinya Terlalu Banyak Yang Kuning Kuning Ini Kejutnya Memang Nasinya Terlalu Banyak Jadi Sudah Habis Dekan Tadi Orangnya Tidak Campur Campur Semua Mungkin Saya Bisa Simpan Nasinya Tapi Ini Sudah Basis Kalau Mau Disimpan Untuk Besok Jadi Maaf Mantap Sekali Mantap Jadi Sekarang Sudah Jam Saya Keluruh Makan Jam Satu Sekarang Jam Tiga Nanti Karena Sempat Ketidur Sampai Di Kamar Nah Ini Lagi Panas Panas Di Luar Guys Ini Matahari Sampai Di Sini Masuk Di Dalam Kamar Karena Horden Saya Sengaja Buka Saya Itu Kalau Horden Kalau Di rumah Di Spanyol Kalau Bukan Memanya Jesus Yang Tutup Horden Itu Tidak Pernah Ditutup Soalnya Saya Senang Kalau Matahari Masuk Gitu Loh Karena Disana Can Cuacanya Dingin Jadi Sampai Disini Kebiasaan Begitu Jadi Kadang Yang Tutup Itu Kalau Orang Hotel Masuk Masuk Berisikan Kamar Jadi Gitu Guys Terima Kasih Atas Waktunya Hari Ini Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Ciao Sampai 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 Sampai